Sejarah Perjanjian Sykes-Pickett 1916 Perjanjian Sykes-Pickett adalah kesepakatan rahasia antara Inggris dan Perancis mengenai pembagian wilayah Utsmani di Timur Tengah Perjanjian ini dirumuskan oleh Francois George Pickett mewakili Perancis dan Mark Seagulls mewakili Inggris Setelah keduanya melakukan survei dan negosiasi akhirnya perjanjian tersebut diresmikan pada bulan Mei 1916 atau pada puncak Perang Dunia Pertama Kesepakatan tersebut didasarkan pada asumsi bahwa sekutu akan memenangkan perang dan sebagai hasilnya kekaisaran Ottoman yang berpihak pada Jerman akan dibagi-bagi oleh sekutu Di bawah perjanjian Sykes-Pickett Perancis bermaksud untuk mendapatkan wilayah atau kontrol langsung di Suria, Libanon, dan Turki Tenggara termasuk wilayah di sekitar Aleksandreta Inggris menguasai Irak dan Jordania saat ini dan daerah-daerah di Palestina di sekitar pelabuhan utara Haifa sementara kota suci Yerusalem dan Bethlehem akan berada di bawah kendali internasional wilayah-wilayah tersebut tidak ada yang berdiri sebagai negara merdeka karena semuanya diperintah sebagai provinsi kekaisaran Utsmane sejak abad ke-16 Dalam kesepakatan selanjutnya Rusia sekutu lain dalam perang dunia pertama akan menerima Armenia dan sebagian wilayah Kurdistan Rusia juga berharap bahwa ini berarti realisasi mimpi lamanya untuk mengendalikan akses ke laut tengah dari Laut Hitam melalui Selat Dardanelles sementara orang-orang Italia juga termasuk sekutu akan memperoleh Laut Aegea dan Turki Barat di sekitar kota besar Ismir wilayah Arab Saudi sekarang tidak termasuk dalam kesepakatan karena pada tahun 1916 wilayah tersebut tidak dianggap penting secara ekonomi atau politis dimana saat itu minyak belum ditemukan pada perkembangannya bagian dari kesepakatan yang melibatkan Rusia dibatalkan saat Rusia keluar dari perang lebih awal melalui sebuah perjanjian terpisah dengan Jerman sementara karena kesuksesan pertahanan militer Mustafa Kemal Ataturk di semenanjung Anatolia maka wilayah itu tidak dipartisi setelah perang kala itu beberapa pejabat pemerintah Inggris memperingatkan bahwa bagian dari perjanjian Saiz Bikat bertentangan dengan kesepakatan rahasia yang dibuat dengan orang-orang Arab dalam korespondensi Sarif Hussein Mikmaham korespondensi ini berisi bahwa Inggris akan memberikan surya raya kepada Sarif Hussein jika bersedia membantunya melawan Utsmani keluarnya deklarasi Balfour yang bertujuan mendirikan negara Yahudi di Palestina pada 1917 semakin memperumit masalah pembagian wilayah tersebut pada akhirnya hanya perjanjian Saiz Bikat dan deklarasi Balfour yang diformalkan dalam perjanjian San Remo 1920 dan di Liga Bangsa-Bangsa pada 1922 hasilnya Suria dan Libanon menjadi mandat Perancis dan Jordania, Iraq, Palestina termasuk Yerusalem berada di bawah mandat Inggris sementara Sarif Hussein gagal mendapatkan wilayah yang dijanjikan Mikmaham akibatnya pada era pasca Perang Dunia Pertama orang-orang Arab tidak hanya gagal untuk mendapatkan kemerdekaan namun juga dibagi ke dalam negara-negara yang terpisah yang diperintah oleh dua kekuatan berbeda konsekuensi dari keputusan ini terus menyebabkan konflik di wilayah ini sepanjang abad ke-20 selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton